Pasangan sempurna yang ditakdirkan jilid 42. Kedua pembunuh itu berjalan mendekat selangkah demi selangkah, Jin Yuan Bao mendorong sebuah tangga bambu di atas tembok ke arah kedua orang itu, lalu dengan memanfaatkan kekacauan itu, ia melarikan diri, namun sebelum ia sempat berlari dua langkah, ia telah ditarik ke belakang oleh seorang pembunuh dan terjatuh ke tanah. Kedua pembunuh itu menjepit Jin Yuan Bao di tengah lorong kecil itu, tiba-tiba mereka menghunus senjata tajam mereka, hendak mencabut nyawanya. Jin Yuan Bao tak mempunyai jalan untuk melarikan diri, ia hanya dapat memejamkan matanya. Orang-orang bertopeng itu menyeringai menyeramkan dan menempelkan kedua golok mereka di leher Jin Yuan Bao, bocah, diamlah di sini. Pada hari ini tahun depan kakek akan membakar dupa untukmu. Tepat pada saat yang sangat genting itu, dari atas tembok mendadak melesat dua butir batu, yang sebutir menghantam pergelangan tangan orang bertopeng yang berada di depan, sedangkan yang sebutir lagi telak mengenai tulang selangkau orang bertopeng yang berada di belakang. Kedua orang bertopeng itu terhuyung-huyung, golok mereka hampir terjatuh dari tangan mereka. Jin Yuan Bao memanfaatkan kesempatan itu untuk menghindar dan berlari ke samping. Sebilah golok yang berkilauan menebas, seketika itu juga golok si orang bertopeng terlontar ke tanah, ternyata Wong Kiang dan Mazong telah tiba. Di wilayah kekuasaan kami kau berani turun tangan terhadap bukuai nomor satu, sepertinya kau telah makan hati beruang dan empedumacan tutul, sambil berbicara Mazong menyerang orang bertopeng yang lain, mereka berdua pun bertarung. Tiba-tiba Mazong menebas ke arah salah satu pembunuh itu, Seng pembunuh mengegus menghindar, namun lengannya terkena tebasan Mazong. Dalam sekejap mata, sebuah pola yang sudah akrab muncul di depan mata Jin Yuan Bao, sinar matanya pun nampak jari. Kedua orang bertopeng itu sadar bahwa mereka tak mungkin berhasil, mereka berdua saling memberi isyarat dengan mata, salah seorang di antara mereka mengeluarkan sebuah bom asap dari saku dadanya, lalu melemparkannya ke tanah, dor, asap pun membubung. Seketika itu juga semua orang terbatuk-batuk karena menghirup asap. Setelah asap buyar, kedua orang itu telah melompati tembok dan berlalu, menghilang tanpa jejak. Mazong segera mengejar mereka, sedangkan Wong Kiang maju menghadap Jin Yuan Bao. Bos, Anda tak apa-apa. Jin Yuan Bao mengayunkan tangannya, tak apa-apa. Untung saja ada orang yang menyuruh kami mengikuti dan melindungi Anda. Dengan menyelamatkan Gong Zi, kami berdua telah berjasa. Mendengar perkataannya itu, metu Jin Yuan Bao menjadi berbinar-binar, istri kukah yang menyuruh kalian mengikutiku? Kuma Wong Kiang berhenti sejenak, dengan terus terang ia berkata, orang itu adalah Tabib Gu. Mendengarnya, hati Jin Yuan Bao menjadi sedih, wajahnya penuh rasa putus asa. Ayo kembali ke Wisma, Jin Yuan Bao mengerutkan keningnya, ia mengangkat kakinya dan melangkah menuju Wisma Jin. Saat tiba di pintu Wisma Jin, ia mendapati sebuah kereta kuda berdiri di depan pintu samping. Jin Yuan Bao melirik kereta itu dengan sekilas, namun tanpa banyak pikir, langsung masuk ke pintu. Tanya na, begitu Jin Yuan Bao masuk ke pintu, ia melihat Gu Zhang Feng memburu ke arahnya, begitu melihat dirinya, ia langsung bertanya dengan cemas, apakah kau melihat ksue er? Apakah kau melihat ksue er atau tidak? Suasana hati Jin Yuan Bao sedang burung, namun Gu Zhang Feng menarik-narik lengan bajunya hingga kusut, tidak. Ada apa? Mendengar perkataannya, wajah Gu Zhang Feng menjadi pucat pasi, ia sulit menyembunyikan sedusa dan dalam suaranya, ksue er sudah pergi, pagi hari ini aku melihat sepucuk surat, ksue er berkata bahwa ia hendak pergi. Apa katamu, Jin Yuan Bao teringat pada kereta kuda yang barusan ini berhenti di depan pintu, tanpa banyak cincong, ia langsung berbalik dan memburu keluar, akan tetapi, kereta kuda itu sudah berjalan 200 meter jauhnya. Jin Yuan Bao segera lari tunggang langgang mengejar kereta itu, melihatnya, Gu Zhang Feng juga ikut berlari tunggang langgang mengejarnya. Jiang Xiaok Suan dan Yeu Kilin yang duduk di dalam kereta saling memandang tanpa berkata apa-apa. Sambil memejamkan mata, Yeu Kilin bersandar pada dinding kereta, Jiang Xiaok Suan tak bisa menahan diri untuk tak menyingkap tirai kereta untuk terakhir kalinya melihat Wisma Jin. Pandangan matanya menyapu pintu gerbang Wisma Jin yang megah, akan tetapi, begitu ia hendak menurunkan tirai kereta, ia melihat Jin Yuan Bao dan Gu Zhang Feng yang sedang mengejar di belakang kereta. Jiang Xiaok Suan terkejut sekaligus cemas, ia mendorong-dorong Yeu Kilin yang duduk di sisinya, memberi isyarat agar ia melihat keluar. Yeu Kilin menyingkapkan tirai kereta dan melihat Jin Yuan Bao yang mengejar di belakang kereta, melihatnya berusaha sekuat tenaga mengejar kereta hingga terhuyung-huyung, sinar matu Yeu Kilin menjadi suram, mau tak mau pandangan matanya terpaku pada sosok Jin Yuan Bao. Saat mereka bersama, ia belum menyadari bahwa setelah berpisah, dirinya baru sadar bahwa ternyata dirinya tak bisa mencintainya dengan begitu sederhana. Mungkin, kalau kereta dihentikan, mereka berdua dapat menjadi seperti sedia kala, mungkin, kalau kereta dihentikan, ia akan dapat kembali melihat senyum angkuhnya, mungkin, kalau kereta dihentikan, mereka dapat seumur hidup. Akan tetapi Yeu Kilin sadar, bahwa hal itu mustahil, mustahil. Karena telah mengorbankan seseorang, dirinya tak boleh, karena mementingkan diri sendiri, mencelakai lebih banyak orang lagi, dan mencelakai Jin Yuan Bao. Lebih baik kalau ia pergi seperti ini. Barangkali, ini adalah akhir yang terbaik. Yeu Kilin menggertakan giginya untuk mengeraskan hatinya, lalu memberi perintah pada kusir kereta, kusir, tolong cepat sedikit. Setelah kusir kereta itu mendengar perintah itu, ia melecutkan cambuknya beberapa kali, dan kereta kuda pun segera melesat dengan cepat. Dengan perlahan, dengan sangat perlahan, Yeu Kilin menurunkan tira jendela, membuat sosok Jin Yuan Bao menghilang, Ia memejamkan matanya dan bersandar di kursi kereta, wajahnya menjadi kelabu. Metu Jiang Xiaok Xuan yang melihat Gu Zhang Feng mengejar di belakang kereta perlahan-lahan menjadi lembab, ia pun mengeraskan hatinya dan menutup tira jendela. Melihat bahwa kereta kuda itu makin lama makin menjauh, dan akhirnya menghilang dari pandangan mata, Jin Yuan Bao pun menghentikan langkahnya dengan putus asa. Tepat pada saat itu, kebetulan ada seseorang yang menuntun seekor kuda keluar dari Wisma Jin lewat di depannya, harapan Jin Yuan Bao pun kembali berkobar. Jin Yuan Bao merebut tali kekang dari tangan orang itu, melompat ke punggung kuda, lalu memacu kuda itu untuk mengejar, ia tak memperdulikan si pemilik kuda, dan juga tak memperdulikan teriakan gusar Gu Zhang Feng di belakangnya, ia hanya memusatkan perhatiannya untuk memacu kuda guna mengejar kereta itu. Zhang Xiaok Xuan yang duduk di samping Ji Yeu Kilin memandang wajahnya yang tanpa ekspresi, lalu memandang Jin Yuan Bao yang memacu kuda untuk mengejar di belakang, wajah Zhang Xiaok Xuan menunjukkan rasa tak berdaya dan sedih. Wajah Yeu Kilin nampak tetap tenang, namun tangan yang berada di sisi tubuhnya terkepal raterat. Jin Yuan Bao mengejar dengan penuh tekat dan tak memperhatikan keadaan jalan, beberapa kali ia hampir terjatuh dari kuda, melihatnya, Zhang Xiaok Xuan menjadi gemetar ketakutan, akhirnya ia tak bisa menahan diri untuk tak menganjurkan, Kilin, hentikan kereta, paling tidak berilah penjelasan padanya, kalau begini, bisa-bisa terjadi kecelakaan. Melihat Jin Yuan Bao yang mengejarnya, hati Yeu Kilin terasa pedih, matanya basah, namun ia masih berkata dengan bengis, kusir, mohon larikan kereta sedikit lebih cepat lagi. Zhang Xiaok Xuan tahu bahwa hati Yeu Kilin terasa berat dan tak berdaya, namun ia hanya dapat membiarkannya saja. Ketika Jin Yuan Bao melihat kereta kuda itu perlahan-lahan berjalan makin cepat, ia mencambuk kudanya keras-keras, begitu terkena lecutan cambuk, seakan gila kuda itu menerjang ke depan dan akhirnya berhasil menyusul kereta kuda. Seakan gila, Jin Yuan Bao membuat kuda itu menghadang di depan kereta, setelah berusaha dengan sekuat tenaga, dengan sangat berbahaya, Zhang Kusir barulah berhasil menghentikan kereta itu. Akan tetapi Jin Yuan Bao seakan tak meyadari bahaya yang baru saja berlalu itu, ia melompat turun dari kuda dan langsung melangkah ke kereta itu, lalu menarik tirai kereta hingga terlepas. Di kursi kereta, seutas rambut hitam Yeu Kilin jatuh ke pipinya, namun matanya luar biasa dingin. Seakan tak ada orang di sekelilingnya, Jin Yuan Bao menariknya turun dari kereta, lalu tanpa berkata apa-apa berjalan kembali. Yeu Kilin meronta-ronta sekuat tenaga, hendak melepaskan belenggu di tangannya, Jin Yuan Bao, lepaskan aku. Namun, Jin Yuan Bao seakan menulikan telinganya. Lepaskan, Yeu Kilin tak dapat membebaskan dirinya, namun ia juga tak bisa mengikuti kecepatan berjalan Jin Yuan Bao, maka ia terpaksa hanya pasrah mengikuti berjalan dengan terhuyung-huyung. Melihat Yeu Kilin yang hampir terjatuh, akhirnya Jin Yuan Bao tak tahan lagi, ia menghentikan langkahnya, namun tangannya sama sekali tak melepaskannya, dirinya menatap Yeu Kilin dengan tajam tanpa berkedip. Di matanya api kemarahan seakan berkobar-kobar dengan hebat, juga bagai menyimpan es dingin, metu itu menyapu Yeu Kilin, hati Yeu Kilin pun terasa dingin, akan tetapi dalam pandangan metu itu, perlahan-lahan muncul kelembutan dan kelemahan, seperti seekor binatang liar yang terluka, membuat dirinya tak tahan melihatnya. Yeu Kilin mengkerutkan tubuhnya, lalu menggertakan giginya, ia memaksa dirinya menyambut pandangan metu itu seraya dengan hambar berkata, lepaskan aku. Jin Yuan Bao tertegun, ia menekan api amarah dalam hatinya, lalu menggertakan giginya dan berkata, ikut aku pulang. Yeu Kilin hendak mengibaskan lengannya dengan sekuat tenaga agar dapat melepaskan tangan Jin Yuan Bao, aku tak akan pulang. Sekarang ikutlah aku pulang, aku akan menganggap semuanya ini tak terjadi, dengan putus asa Jin Yuan Bao memeganginya, sama sekali tak bergeming. Yeu Kilin tak dapat melepaskan dirinya dan terpaksa menunduk, lalu mengigi tangan Jin Yuan Bao. Tak nyana, Jin Yuan Bao tak menghindar, dan tak melepaskan tangannya, hanya dengan lembut berkata, ingatlah pernikahan yang dianugerahkan oleh kaisar ini, Jin Yeu Liang Yuan, pelakatnya telah tergantung di rumah, selama kita yang berdiri di sini ini belum mati, kau adalah istriku, silahkan mengigitku kalau kau ingin melakukannya, tapi kau tak boleh pergi. Setiap patah katanya bagai besi yang panas membara, membakar hati Yeu Kilin. Perlahan-lahan, ia melepaskan gigitannya, berdiri tegak, lalu dengan sikap sangat tegas memandangnya, seraya berkata dengan perlahan, kalau aku ingin pergi, tak ada yang dapat menghalangiku. Perkataannya itu membuat Jin Yuan Bao hampir tak dapat berdiri dengan kokoh, ia menahan napasnya dan mengubah taktik yang dipakainya, tanyanya, kalau kau pergi, bagaimana dengan posisi keluarga Jiang? Dan bagaimana juga posisiku? Menurutmu, aku Jin Yuan Bao ini siapa? Terserah padamu, aku hanya ingin pergi, Yeu Kilin tak lagi memandangnya. Apakah terserah padaku? Aku benar-benar tak menyangka bahwa kau dapat mengucapkan perkataan seperti ini. Yeu Kilin tak mempunyai kata-kata untuk menjawabnya, ia mengeraskan hatinya dan dengan kepandayan kufunya mengunci pergelangan Jin Yuan Bao, setelah itu ia mengibaskan tangannya hingga terlepas, lalu berbalik dan pergi. Akan tetapi, begitu ia berbalik dan pergi, air matanya pun bercucuran bagai hujan. Berhenti, Jin Yuan Bao berseru. Yeu Kilin berhenti sejenak, namun tak menghiraukannya, lalu terus berjalan menuju ke kereta kuda. Xiaoxuan, suaranya tak nyana bagai memohon-mohon, asalkan kau pulang, aku tak akan bertanya apa-apa padamu, kau pun tak usah menjelaskan apapun, asalkan kau bersedia, kita akan dapat kembali seperti sedia kala, kau dapat pergi kemanapun kau suka, kalau kau tak suka pada suasana di Wisma, kita dapat pergi bertamasha ke tempat-tempat yang pemandangannya indah, kita juga dapat kembali mengunjungi ibu susumu, asalkan kau tak pergi. Air mata membasahi pikiran Yeu Kilin, ia merasa seluruh bagian tubuhnya terasa nyeri, sakitnya hingga menembus tulang, tak tertahankan. Ia sangat ingin berbalik, sangat ingin memburu ke arahnya, sangat ingin menyusup ke dalam pelukannya. Akan tetapi, ia tak dapat melakukannya. Bagaimanapun juga, saat ini ia harus bangun dari mimpi. Kalau tidak, dirinya akan mencelakainya. Dengan penuh tekat Yeu Kilin mengangkat kepalanya, ia masih sama sekali tak menghentikan langkah kakinya. Jiang Xiaoxuan, kalau kau pergi, kau tak akan dapat kembali lagi. Terserah, Yeu Kilin sedikit memperlambat langkah kakinya, lalu melontarkan sepatah kata yang dingin itu. Kau tak boleh menyesal. Akan tetapi ia seakan tak mendengar perkataan Jin Yuan Bao itu, ia masih melangkah, Jin Yuan Bao pun kehilangan segala harapan. Jiang Xiaoxuan, apakah kau benar-benar tak punya hati Yeu Kilin menulikan telinganya dan terus berlalu? Melihat bunggungnya yang makin lama makin jauh, Jin Yuan Bao dengan sebatang kera berdiri di tempatnya semula, seakan dicampakan. Dadanya penuh rasa tertekan yang tak dapat dilampiaskan, ia mengangsurkan tangannya dan memukul sebatang pohon yang berada di sisinya. Justru pada saat sosok Yeu Kilin menghilang dari pandangan matanya, dari samping pohon itu sinar dingin berkilauan, sebilah pedang tajam membelah udara dan menebas ke arahnya. Dengan waspada Jin Yuan Bao menghindar, sehingga pedang itu menusuk batang pohon di belakangnya. Setelah itu, tanpa ragu sedikit pun Seng Pembunuh menarik keluar pedangnya, pedang itu sangat tajam, akan tetapi ternyata dapat ditarik keluar dengan mudah, Jin Yuan Bao tak dapat menghindar sehingga sebuah guratan berdarah muncul di wajahnya. Seng Pembunuh segera membalikan pergelangan tangannya dan pedang itu pun langsung menikam ke tenggorokan Jin Yuan Bao. Tak nyana begitu banyak orang menginginkan kubinasa, Jin Yuan Bao berusaha sebisanya menghindar, matanya memancarkan kemarahan, ia menatap tajam Seng Pembunuh dengan dingin, sekujur tubuhnya penuh tenaga. Begitu mendengar perkataannya, metu Seng Pembunuh berkilat-kilat dingin, ia menyerang dengan makin sengit. Namun saat ini sekujur tubuh Jin Yuan Bao penuh tenaga dingin, ia sama sekali tak merasa takut, akan tetapi karena pada dasarnya ia tak bisa bersilat, walaupun ia mengagus ke sana kemari, bahaya mengintai dari segala penjuru. Sekonyong-konyong, Jin Yuan Bao terhuyung-huyung, lalu terjerambap ke tanah, Seng Pembunuh pun langsung menikam ke arahnya tanpa belas kasihan. Jin Yuan Bao cepat-cepat berguling, hampir saja ia terkena tikaman. Saat Seng Pembunuh sedang menikam ke arah Jin Yuan Bao, Yeu Kilin mendadak datang dan menangkis pedang yang menikam ke arah Jin Yuan Bao itu. Yuan Bao, kau tak apa-apa. Melihatnya tiba-tiba muncul, Jin Yuan Bao merasa girang sekaligus khawatir, ia berseru, kenapa kau kembali? Aku mendengar suara perkelahian. Sebelum Yeu Kilin menyelesaikan perkataannya, ia telah menempur Seng Pembunuh dengan tangan kosong. Akan tetapi tak nyana, begitu melihat dirinya, Seng Pembunuh kehilangan nafsu membunuhnya dan tak melancarkan jurus-jurus yang mematikan. Tak lama kemudian, Yeu Kilin telah berada di atas angin. Jin Yuan Bao hendak menghindar, namun ujung pedang itu menutupi jalannya, ia hanya dapat berlari ke arah Yeu Kilin, akan tetapi kalau dirinya berlari ke arahnya, ia pasti akan menjadi batu sandungan bagi Yeu Kilin. Ketika Jin Yuan Bao sedang mengambil keputusan, seakan secepat cahaya, ujung pedang itu telah menikam ke mukanya. Yuan Bao. Yeu Kilin menjerit dengan suara melengking, sedetik kemudian, ia telah menghadang di hadapan Jin Yuan Bao, tanpa suara dan tanpa sengaja, meta pedang itu telah menembus dadanya. Melihat kejadian itu, taknya nasi orang bertopeng tertegun, dengan perlahan ia menarik pedangnya, tak bergeming. Xia Oksuan. Dalam sekejap meta, Jin Yuan Bao merasa hatinya seakan melompat keluar dari mulutnya, ia menunggu Yeu Kilin bereaksi, namun saat itu sudah terlambat. Dengan wajah pucat pasi, ia segera memburu ke arahnya, lalu membungkuk untuk melihat keadaan lukanya, sama sekali tak menghiraukan punggungnya yang terbuka. Napas Yeu Kilin lemah, namun ia masih mendorongnya pergi, Yuan Bao, kau cepat lari begitu selesai mengucapkan perkataan itu, ia jatuh pingsan, bagaimanapun Jin Yuan Bao meneriakinya, ia tak bereaksi. Dengan tertegun seng pembunuh memandangi Yeu Kilin yang terluka, dan juga perlahan-lahan memandang goloknya yang meneteskan darah, nafsu membunuhnya telah sama sekali sirna, setelah melihat Jin Yuan Bao memondong Yeu Kilin, tak nyana tanpa berkata apa-apa ia berbalik dan pergi. Larut malam, berat, pintu rumah obat Gu Zhang Feng ditendang hingga terbuka, Jin Yuan Bao yang sekujur tubuhnya berlumuran darah memburu ke dalam ruangan sambil membopong Yeu Kilin yang tak sadarkan diri, lalu dengan amat hati-hati meletakkannya di atas ranjang. Gu Zhang Feng dan Jiang Xiaok Suan cepat-cepat masuk. Yeu Kilin berbaring terlentang diranjang, bagian depan bajunya telah merah terkena darah, darah segar masih mengalir dari mulut lukanya dan menetes-netes ke bawah, membasai spri. Sepasang matanya terpejam rapat, wajahnya pucat palsi, bibirnya pun kehilangan rona merahnya, rambutnya yang hitam legam terurai dengan berantakan di dahinya. Jin Yuan Bao berlutut di sisi ranjang sambil memegangi tangan Yeu Kilin, tubuhnya sendiri berlumuran darah, melihat Yeu Kilin yang bernafas dengan terputus-putus, wajah Jin Yuan Bao nampak sangat kebingungan, kau bertahanlah, aku tak memperbolahkanmu mati, kau dengar tidak? Pandangan matanya mencari-cari ke segala penjuru, dan dengan liar jatuh ke arah Gu Zhang Feng, sekonyong-konyong ia menerjang ke depan dan menarik baju Gu Zhang Feng, kau bukannya seorang tabib? Cepat tolong dia. Dengan kebingungan Gu Zhang Feng menggoyangkan tangannya, Yuan Bao, aku, aku tak sanggup melakukannya, cepat mintanya-nya memanggil tabib istana. Benar, tabib istana, Jin Yuan Bao sama sekali tak berayal, dengan cepat ia memburu keluar pintu. Beberapa saat kemudian, seorang tabib istana yang berambut putih yang setengah diundang dan setengah diculik olehnya masuk ke dalam kamar, begitu melihat Yeu Kilin yang berbaring di atas ranjang, tanpa banyak pikir, Seng tabib istana segera memeriksanya. Jin Yuan Bao berlutut di sisi ranjang dan memperhatikan setiap tindakan Seng tabib istana dengan penuh perhatian. Kepala Yeu Kilin bermandikan keringat, selagi dalam keadaan tak sadar, ia masih mengerutkan keningnya, seakan sedang menahan rasa sakit yang amat sangat. Bertindaklah dengan sedikit lebih lembut, melihat Yeu Kilin kesakitan, hati Jin Yuan Bao terasa pedih, sehingga mau tak mau ia berkata demikian. Seng tabib istana menjadi tegang melihatnya dan hanya bisa berusaha sebisanya untuk menyembuhkan luka Yeu Kilin. Jiang Xiaok Suan dan Gu Zhang Feng menunggu dengan cemas, Nyonya Jin duduk di samping mereka, wajahnya penuh kekhawatiran. Setelah bersusah payah, akhirnya Seng tabib istana membereskan peti obatnya, ia bermandikan keringat, seketika itu juga ia ditanyai beramai-ramai oleh orang-orang di sekelilingnya. Nyonya Jin paling dahulu membuka mulut, Tabib istana Wang, bagaimana keadaannya? Tabib istana Wang mengusap-usap dahinya yang bermandikan keringat, Cahiksia sudah melakukan semua yang mampu Cahiksia lakukan, mulut luka hanya berjarak tiga ven dari jantung, sangat berbahaya. Jangan bicara sembarangan, dengan cemas Jin Yuan Bao berkata. Tabib istana Wang ragu-ragu sejenak, lalu berkata, kalau besok ia sadar dan dirawat dengan seksama, ia akan dapat sembuh. Kalau besok ia tak sadar, jangan-jangan, setelah berbicara ia menggeleng-geleng. Kau bicara sembarangan, tak mungkin terjadi apa-apa dengannya, Jin Yuan Bao hampir gila, ia mencengkeram baju Seng Tabib istana. Yuan Bao, tenanglah sedikit, nyonya muda masih berbaring di sini, Gu Zhang Feng menarik Jin Yuan Bao yang amat cemas dan nampak amat berduka. Jin Yuan Bao tersadar dan dengan terhuyung-huyung berjalan ke sisi ranjang, lalu menarik tangan Yeu Kilin dan menaruhnya di sisi bibirnya sendiri, dengan terbata-bata ia berkata, tak mungkin terjadi apa-apa padamu. Ketika Jiang Xiaok Suan mendengar perkataan Seng Tabib istana, ia terhuyung-huyung dan jatuh terduduk di lantai, ia tak kuasa. Menahan diri dan menangis dengan pilu, Gu Zhang Feng menarik Jiang Xiaok Suan ke dalam pelukannya, wajahnya nampak berduka. Kenapa bisa begini? Wajah nyonya Jin amat terkejut, setelah itu ia bereaksi, kami mohon Tabib Istana Wang bermalam di sini. Baik, jawab Tabib Istana Wang. Di balik pintu, Liu Wencao memandang Yeu Kilin yang terbaring di atas ranjang dari kejauhan, ia hampir kehilangan akal, kenapa kau melakukan hal seperti itu selagi berbicara, tak nyana, setetes air mat meleleh dari sudut matanya. Setelah mengantar Tabib Istana Wang pergi beristirahat, nyonya Jin kembali ke kamar pengantin, melihat Jin Yuan Bao berlutut di sisi ranjang, seakan kehilangan akal, ia merasa amat tak sabar dan segera berkata, sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa Jiang Xiaok Suan bisa sampai terluka? Jin Yuan Bao yang berlutut di sisi ranjang sama sekali tak menjawab, Gu Zhang Feng terpaksa memberi penjelasan, Furen, nyonya muda terluka karena menyelamatkan Yuan Bao, ada orang yang hendak membunuh Yuan Bao, dan nyonya muda menangkis di kaman pedang yang ditujukan padanya. Apa? Ia mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Yuan Bao. Nyonya Jin amat terkejut mendengar tentang kesetiaan Yeu Kilin terhadap Jin Yuan Bao, setelah itu, ia memikirkan bahwa ada orang yang hendak membunuh Jin Yuan Bao dan merasa cemas, ada orang yang hendak membunuh Yuan Bao. Ia cepat-cepat memburu ke depan untuk memeriksa tubuh Jin Yuan Bao, Yuan Bao, apakah kau terluka atau tidak? Jin Yuan Bao menarik tangannya yang digenggam oleh nyonya Jin, Ibu, aku tak apa-apa. Setelah berbicara ia berpaling dan kembali menatap Yeu Kilin. Melihat putranya yang berduka, mau tak mau nyonya Jin menghela nafas, ia menepuk-nepuk bahu Jin Yuan Bao, lalu memberi isyarat agar orang-orang yang tak berkepentingan mengundurkan diri. Semalam itu, Yeu Kilin terus tak sadarkan diri dan terus demam tinggi, dahinya tak henti-hentinya mengeluarkan butir-butir keringat, Jin Yuan Bao duduk di sisi ranjang dan terus mengompresnya. Tiba-tiba, Yeu Kilin mengayun-ayunkan tangannya dan berseru keras-keras, Yuan Bao, Yuan Bao, cepat lari. Melihat wajahnya saat masih berbicara walaupun sedang demam tinggi, hati Jin Yuan Bao terasa amat pedih, ia langsung menarik sepasang tangannya untuk mencegahnya meronta-ronta dan membuat lukanya makin parah. Aku ada di sini, aku ada di sini, dengan air matanya berlinangan, ia membelai pipi Yeu Kilin. Yeu Kilin seakan dapat merasakan belayan Jin Yuan Bao itu dan perlahan-lahan menjadi tenang. Sepanjang malam itu, Jin Yuan Bao terus merawat Yeu Kilin sendiri, ia tak henti-hentinya mengganti handuk kompresnya, tanpa ragu ia mencelupkan tangannya ke dalam air es hingga tangannya menjadi kemerahan, bahkan gadis pelayan yang hendak membantunya pun diusir olehnya. Obat telah diantarkan, namun Yeu Kilin tak bisa minum obat. Jin Yuan Bao telah mencoba meminumkan obat itu beberapa kali, namun tak pernah berhasil, tanpa ragu sedikit pun, ia segera menuangkan obat itu ke dalam mulutnya, lalu meminumkan obat itu pada Yeu Kilin dari mulut ke mulut. Akhirnya Yeu Kilin pun menelan cairan obat itu. Jin Yuan Bao hampir menangis kegirangan, tanpa memperdulikan rasa pahit di mulutnya, akhirnya ia berhasil meminumkan seluruh obat itu kepadanya. Jin Yuan Bao yang kelelahan duduk di sisi ranjang, sambil memandang wajah Yeu Kilin yang sama sekali tak bergerak-gerak, ia mengumam dengan lirih, kata Tabib Istana, Kalau kau besok pagi sadar, kau akan baik-baik saja. Kau dengar tidak? Kau orang yang berangasan ini, tanpa izinku beberapa kali melarikan diri keluar dan membuatku sangat marah. Kau telah dinikahkan denganku, maka kau telah menjadi orang wismajinku, tanpa perintahku kau tak boleh berbuat gegabah. Asalkan kau sadar besok pagi, aku tak akan menyelidiki kenapa kau melarikan diri dari rumah. Tapi kalau kau berani tak mendengarkan perkataanku, kalaupun aku harus mengejarmu ke kediaman ya ma aku akan membawamu pulang, apakah kau mendengarnya dengan jelas? Berbaring di ranjang seperti ini sama sekali tak seperti dirimu, kau adalah seekor macan betina yang suka mencakar, maka kau harus sadar demi aku, harus setelah berbicara, Jin Yuan Bao tak kuasa menahan air matanya jatuh bercucuran, akhirnya ia menyusupkan kepalanya ke leher Yeu Kilin. Hari sedikit demi sedikit menjadi terang. Yeu Kilin masih tak sadarkan diri, Jin Yuan Bao mengkedip-kedipkan matanya dan memandangnya, lalu mengenggam tangannya, sebentar lagi hari sudah terang, kenapa kau belum sadar juga? Yeu Kilin masih tak sadarkan diri. Jin Yuan Bao menyelimutinya, setelah kau sadar, aku akan mengajakmu berpesiar keliling ibu kota, kau sudah lama datang, tapi aku belum pernah membawamu bertamasya. Ia menarik tangan Yeu Kilin dan menaruhnya di sisi bibirnya sendiri, lalu menciumnya dengan lembut, dahulu kau bertanya padaku, apakah kalau kau hendak pergi, aku akan ikut pergi denganmu, bukankah aku memberitahumu bahwa aku akan pergi bersamamu? Kau tahu dengan jelas bahwa kau akan meninggalkanku, kau jelas sengaja melakukannya. Perlahan-lahan, hari semakin terang, suaranya pun makin lama makin parau. Ia membelai kepala Yeu Kilin dan berkata sembari tersenyum, kau pasti sengaja melakukannya, kau sengaja tak mau bangun karena ingin aku yang bermuka tebal ini mengungkapkan isi hatiku, benar tidak? Baiklah, kau ku beritahu, kau sangat cantik, wajahmu saat melotot marah, wajahmu saat mencibir nakal, bahkan wajahmu saat memukulku, semua sangat cantik, semuanya aku sangat suka. Gadis Bau, kau sengaja menentangku, ya? Aku menyuruhmu bangun, tapi kau sengaja terus tidur. Kalau kau tak bangun juga, aku akan menikahi banyak wanita dan seharian melewatkan waktuku bersama mereka supaya kau marah setengah mati. Akan tetapi, Yeu Kilin masih tak bergeming. Melihat Yeu Kilin masih tak sadarkan diri, hati Jin Yuan Bao amat sedih, dengan murungnya duduk di sisi ranjang, matanya nampak suram, ia berbicara sambil meneteskan air mata. Ku mohon padamu, lekaslah bangun. Aku lebih suka pedang menikam tubuhku daripada melihatmu seperti ini, aku tak tahu harus bagaimana lagi. Saat itu, Gu Zhang Feng dan Jiang Xiaoxuan masuk ke dalam kamar. Dengan penuh perhatian, Jiang Xiaoxuan bertanya, bagaimana, apakah dia sudah bangun? Jin Yuan Bao menggeleng. Ku dengar tadi malam tabib istana berkata bahwa kalau hari ini Xiaoxuan bangun, ia akan baik-baik saja, tapi sekarang hari sudah terang, begitu selesai berbicara, Gu Zhang Feng baru menyadari bahwa ia salah berbicara, maka ia cepat-cepat menutup mulutnya. Akan tetapi, perkataannya itu sangat berpengaruh pada Jin Yuan Bao, tiba-tiba ia seakan teringat pada sesuatu dan bertanya, sekarang pukul berapa? Jiang Xiaoxuan menjawab, Chen Xi lebih 3 per 4. Pandangan mace Jin Yuan Bao perlahan-lahan menjadi putus asa, ia meraung, tabib istana. Di mana tabib istana? Beberapa saat kemudian, tabib istana Wang memeriksa denyut Nadi Yeu Kilin, lalu berdiri. Dengan cemas Jin Yuan Bao bertanya, bagaimana keadaannya? Luka terkena bacokan ini terlalu dalam, ia telah banyak kehilangan darah, dengan muram tabib istana Wang menggeleng-geleng. Kapan ia akan dapat sadar? Dengan jeri Jin Yuan Bao bertanya. Lukanya mudah hanya berjarak kurang dari satu cun dari jantungnya, napasnya kelihatannya agak lemah, jangan-jangan. Sebelum ia sempat menyelesaikan perkataannya, tanpa berkata apa-apa, Jin Yuan Bao tiba-tiba mendorong tabib istana Wang ke tembok. Dengan jeri tabib istana Wang berkata, Jin Gongzi, kalau kau ingin mengatakan sesuatu, katakanlah. Kau harus membuatnya sadar, tak peduli dengan care apa, kalau dia tak sadar juga, kau akan diusir keluar dari pintu gerbang wisma Jin Jin Yuan Bao berbicara dengan bengis, sepasang matanya kemerahan, ia bagai setan yang berlumuran darah, angkuh dan ingin memaksakan kehendaknya. Jin Gongzi, aku telah berusaha sebisaku, tapi lukanya mudah benar-benar terlalu parah, aku dapat berusaha memberinya obat lagi, tabib istana Wang merasa kebingungan. Jiang Xiaok Xuan segera menghampiri dan menasah hatinya, perbuatanmu ini tak berguna, kita harus kembali memikirkan apakah ada care lain. Gu Zhang Feng juga ikut menasah hatinya, benar, Yuan Bao, kau harus mempercayai tabib istana Wang. Ia adalah tabib istana yang paling kami kagumi, ia punya kepandayan untuk menghidupkan orang mati, kalau ia dapat menyembuhkannya, ia. Niscaya sudah melakukannya, namun katanya ia tak mampu menyembuhkannya, setelah berbicara sampai di sini, Gu Zhang Feng merasa bahwa ia telah salah berbicara, maka ia pun menutup mulutnya. Di metajin Yuan Bao muncul rasa putus asa, namun ia masih tak sudi menyerah, katakanlah, ia bisa disembuhkan. Ia bisa sadar. Hal ini. Komat tabib istana Wang nampak jengah. Kataku, kalau dapat disembuhkan ia harus disembuhkan. Dengan berusaha sekuat tenaga dengan segala care, dan menggunakan segala care, tanpa memperhitungkan biayanya, ia pasti akan dapat disembuhkan. Katakanlah, tak peduli apakah memerlukan ginseng seribu tahun, atau lingzi selaksa tahun, atau harus naik ke langit ketujuh, atau turun ke lubang sedalam tiga chi, asalkan ada secerca harapan, kalaupun harus mengorbankan selembar nyawa ini, aku akan menyelamatkannya dan membawanya pulang. Perkataan ini seperti sebuah peringatan bagi tabib istana Wang. Ia berpikir sejenak, lalu dengan tak berdaya berkata, Gongzi mohon tenang sedikit, ada suatu care. Katakanlah, Jin Yuan Bao terkejut sekaligus girang. Aku tak mengatakannya sebelumnya, karena harapannya tak terlalu besar, ini adalah rahasia istana, kalau sampai tersebar keluar rentah bencana apa yang akan menimpa. Semuanya akan kutanggung sendiri, cepat bicara. Di istana ada obat ajaib yang khusus digunakan untuk menyembuhkan luka karena senjata tajam bernama Pil Huan Haun. Koma beberapa tahun yang silam, obat ini dikirim dari Persia sebagai uperti, obat ini dipersiapkan khusus untuk anggota keluarga kekaisaran. Akan tetapi obat ini sangat berharga, hanya ada sebutir, bahkan orang luar pun tak tahu tentang keberadaannya, kalau bisa mendapatkan obat ini, nyonya muda akan dapat diselamatkan. Akan tetapi. Tapi apa? Dengan tak sabar Jin Yuan Bao berkata, akan tetapi pil obat ini benar-benar terlalu berharga, hanya dapat dipakai oleh kerabat dekat kekaisaran, pil obat ini selalu berada di tangan Ibu Suri, aku khawatir Ibu Suri tak akan sudi menganugerahkannya. Ia harus mau menganugerahkan obat itu. Sekarang aku akan pergi untuk memohonnya sambil berbicara, Jin Yuan Bao memandang Yeu Kilin yang tak sadarkan diri, membopongnya, lalu hendak berjalan keluar. Melihatnya, Jiang Xiaoxuan segera menghalanginya seraya berkata, kau hendak masuk ke istana tanpa izin. Masuk ke istana tanpa izin adalah suatu kejahatan besar yang dapat diganjar hukuman mati. Gu Zhang Feng pun menghalanginya, pasti masih ada care lain, aku dan tabib istana akan berusaha membuat obat. Tiba-tiba Jin Yuan Bao membentur Gu Zhang Feng, ia tak bisa menunggu. Setelah berbicara ia berjalan keluar sambil memondong Yeu Kilin. Semua orang terkejut dan segera mengikutinya. Angin dingin bertiup, Jin Yuan Bao melangkah keluar pintu, diterpa angin dingin itu, ia pun menggigil kedinginan. Setelah itu, sebuah halilintar yang sempit membelah angkasa yang mahal luas, dan seketika itu juga menerangi kegelapan yang pekat di sekeliling mereka. Setelah itu, Guntur mengelagar di angkasa, seakan hendak menghancurkan langit malam yang sebentar terang dan sebentar gelap itu hingga hancur berkeping-keping. Yeu Kilin meringkuk dalam pelukannya, secara naluriah ia pun mengigil. Jin Yuan Bao memandang langit, lalu mempercepat langkah kakinya menuju ke pintu gerbang. Sao Ye, Sao Ye. Suara Afu terdengar di belakang punggungnya, namun Jin Yuan Bao seakan tuli, ia hanya memusatkan perhatiannya untuk membaringkan Yeu Kilin di kereta kuda yang berada di depan pintu gerbang. Dengan tergopoh-gopoh Afu berlari mendekat, lalu memegang lengannya untuk menahannya seraya menasahatinya, Sao Ye, bicaralah dahulu dengan Yeu-nya, baru berangkat. Lepaskan aku, suara Jin Yuan Bao penuh tekat dan dingin. Saat itu, Gu Zhang Feng pun telah menyusul keluar dan ikut menasahatinya, Yuan Bao, masuk ke istana tanpa izin bukan perkara kecil, bagaimana kalau kita sampai mengundang kemarahan Ibu Suri? Lebih baik kita kembali dulu. Begitu ia selesai mengucapkan perkataannya, halilintar berkelebat di angkasa, guntur bergemeruh berulang kali tiba. Tiba, hujan deras pun turun dengan lebat. Namun Jin Yuan Bao sama sekali tak memperdulikannya, ia melompat ke atas kereta dan duduk di kursi kusir, ia melecutkan cambuk, kuda meringkik, dan kereta itu pun melaju dengan cepat. Hujan membasahi bajunya, membasahi rambutnya, namun ia seperti sama sekali tak merasakannya. Sambil mengemudikan kereta, ia mengumam dengan lirih, bertahanlah sebentar lagi, kita akan segera tiba di istana, begitu minum obat kau akan segera bangun. Orang-orang di sepanjang jalan berbondong-bondong masuk ke toko-toko di tepi jalan untuk berteduh atau berlarian di jalan raya. Jin Yuan Bao menjalankan kereta itu bagai anak panah yang lepas dari busurnya, menembus tirai hujan dan mengoyak langit malam, melesat ke kota terlarang. Perlahan-lahan, perlahan-lahan, menara penjaga kota terlarang samar-samar terlihat dibalik tirai hujan, semakin lama semakin dekat. Seulah senyum lega muncul di wajah Jin Yuan Bao, seakan memberitahu Yeu Kilin, dan juga seakan berbicara pada dirinya sendiri, ia berkata, sudah sampai, akhirnya sampai juga, kau pasti akan dapat bangun. Melihat kereta kuda yang mendekat dengan cepat itu, para penjaga gerbang istana menjadi pucat pasi karena terkejut, mereka segera mementang busur, dengan wajah tegang dan mengis mereka menunggu. Walaupun merasa tak sabar, namun setelah mendekat dan melihat barisan tempur itu, Jin Yuan Bao tersadar, ia cepat-cepat menghentikan kereta, lalu meloncat turun. Ia tak lagi menjalankan kereta dan berbalik menerjang ke pintu gerbang sambil memondong Yeu Kilin. Melihat kereta kuda berhenti, dan juga karena melihat ada orang yang terluka, para pengawal menjadi agak lega, mereka segera melintangkan tombak mereka untuk menghadang seraya berseru dengan bengis, siapa yang hendak masuk ke istana tanpa izin. Bukuway ibu kota Jin Yuan Bao mohon bertemu ibu Suri. Apakah begitu kau ingin bertemu, ibu Suri langsung sudi bertemu denganmu, tegur seorang pengawal. Istriku terluka parah, nyawanya berada di ujung tanduk, hanya ibu Suri yang dapat menolongnya, mohon kalian memberiku kemudahan dan membiarkanku masuk. Melihat wajahnya yang tirus dan pucat, serta pakaiannya yang basah kuyuk, nada suara pengawal itu melunak, dengan suara pelan ia berkata, aku tahu siapa anda, namun apakah anda punya hubungan dengan ibu Suri dan apakah anda dapat menemuni beliau, berada di luar kewenangan kami. Akan tetapi, Jin Yuan Bao mana sudi mendengarnya banyak bicara, ia segera menerjang ke dalam sambil membopong Yeu Kilin, melihatnya, para pengawal cepat-cepat maju ke depan untuk menghadangnya. Akan tetapi, Jin Yuan Bao mana sudi menghiraukan rintangan itu, ia menunduk dan terus menerjang ke depan, dari dalam muncul dua orang pengawal lagi, keempat pengawal itu pun mengepungnya dengan ketat. Hari ini aku harus bertemu ibu Suri, metu Jin Yuan Bao memerah, izinkan aku masuk, aku hendak bertemu ibu Suri. Sambil berbicara, ia menerjang ke pintu gerbang istana sambil membopong Yeu Kilin. Seng pengawal cepat-cepat menasehatinya, orang yang masuk ke istana ibu Suri tanpa izin akan dipukul sampai mati, lebih baik kau pulanglah. Minggir. Jin Yuan Bao mana sudi menurut, ia mati-matian berusaha untuk maju ke depan, sekarang Seng pengawal merasa agak marah, dengan gusar ia menegurnya, kau ini benar-benar keras kepala, bukankah kau ini sengaja membuat kami susah? Jin Yuan Bao melihat bahwa sepasang metu Yeu Kilin terpejam rapat, di sudut-sudut bibirnya nampak darah merah mengalir, ia mana sudi menghiraukan segala hal lain, ia merasa hatinya pedih dan panas, barisan demi barisan pengawal istana dihadapannya seakan menjadi amat jauh, Seng pengawal yang menegurnya dengan gusar itu pun seakan pergi ke dunia lain, dirinya sama sekali tak mendengarnya. Ia hanya memusatkan perhatian pada tekat bulatnya dan terus menerjang ke depan, dalam tekat bulatnya itu hanya ada satu tujuan, dirinya harus masuk, harus masuk, asalkan dapat melewati pintu ini, Yeu Kilin akan dapat diselamatkan. Larangan masuk istana, ancaman akan dihukum mati kalau masuk ke istana tanpa izin, semua itu seakan berasal dari suatu dunia lain, sedikit pun tak masuk ke dalam telinganya, sedikit pun tak terpikir olehnya. Melihat bahwa para pengawal di depannya mendekat sambil mengenggam tombak, Jin Yuan Bao merasa pandangannya. Kabur, sepasang matanya merah padam dan ia sama sekali tak berhenti, sepasang kakinya bergerak, ia mati-matian menerjang ke depan. Tak nyana, begitu ia melompati pengawal yang berada di hadapannya, kakinya terasa nyeri sukar ditahan, lalu menjadi lemas. Ternyata tongkat yang tebalnya semulut cawan itu telah menghantam kakinya. Dengan lemas, Jin Yuan Bao terjatuh ke tanah, namun ia tak merasa sakit dan hanya ingin cepat-cepat melihat Yeu Kilin, akan tetapi, begitu ia mengangkat kepalanya, ia hanya melihat tongkat demi tongkat menjatuhinya. Ia berguling-guling di tanah dan berhasil menghindari beberapa pukulan, akan tetapi beberapa pukulan yang lebih keras menghantam punggungnya, rasa sakit membuat perutnya kejang dan ingin muntah beberapa kali. Ia mengangkat kepalanya, pandangan matanya yang penuh kemarahan menyapu para pengawal itu, akan tetapi, buk, buk, pukulan demi pukulan itu masih satu demi satu jatuh di atas tubuhnya. Jin Yuan Bao menghentikan gerakannya dan berdiam diri, seakan mematung dan menjadi sepotong ikan di atas papan talenan. Ia bukan tak punya tenaga untuk melawan, akan tetapi ia masih membopong Yeu Kilin dan khawatir akan membuatnya terluka, maka ia hanya dapat berusaha melindunginya dalam pelukannya. Para pengawal nampaknya sudah benar-benar marah, dengan gusar mereka berseru, barang siapa masuk ke istana Ibu Suri tanpa izin akan dipukul sampai mati tanpa ampun. Kalau kau tahu apa yang baik bagi dirimu sendiri, sekarang mundurlah. Aku tidak, Jin Yuan Bao baru saja hendak berbicara, namun sebuah tongkat telah menghantam punggungnya, ia kontan terjerembap ke depan dan memuntahkan asam lambung, dan tak lagi dapat berbicara, ia hanya dapat berusaha sekuat tenaga menyokong Yeu Kilin agar ia tak terluka karena tergores tanah yang tak rata. Setelah itu, tanpa memperdulikan apapun juga, dengan menggunakan sebelah tangannya, ia merayap ke depan dengan perlahan, sambil merayap ia menggertakan giginya, ia seperti sedang berbicara pada dirinya sendiri dan juga seakan sedang berseru kepada semua orang. Aku ingin menemui Ibu Suri, pukul saja aku sampai mati, aku ingin menemui Ibu Suri. Suaranya menjadi makin rendah, sehingga orang tak bisa mendengarnya, namun Yeu Kilin yang berada dalam pelukannya seakan dapat mendengarnya, bulu matanya beberapa kali bergetar, namun ia tak dapat bergerak dan hanya dapat melelahkan air mati yang samar-samar nampak jatuh dari sudut-sudut matanya, akan tetapi Jin Yuan Bao tak dapat melihatnya. Jin Yuan Bao membuka matanya lebar-lebar, dengan sekuat tenaga ia mengigit bibirnya untuk memaksa dirinya mengacuhkan rasa sakit yang menembus tulang itu, darah. Mengalir dari sudut bibirnya, namun ia sama sekali tak menghiraukannya, dan terus maju sedikit demi sedikit, satu cun demi satu cun, merayap menuju ke depan pintu gerbang. Matanya memandang gerbang istana yang megah itu, yang makin lama makin dekat, begitu gerbang yang dilak merah menyala itu nampak dalam pandangan matanya, harapannya pun muncul, jarak beberapa chi yang biasanya dapat ditempuhnya dengan beberapa langkah saja saat ini bagai sebuah gunung yang amat jauh dan sulit untuk dicapai. Akan tetapi saat ini tongkat-tongkat yang memukulnya melambat, para pengawal memandanginya, mereka melihat bahwa karena terlalu banyak menerima pukulan keras, telinganya mulai mengeluarkan darah, pakaian di punggungnya telah lengket dengan daging dan darah dan menjadi merah kehitaman, sehingga warna aslinya tak dapat dilihat. Mereka semua merasa tak tega melihatnya. Sao Ye, ayo pulang. Sao Ye, air mati Afu tak henti-hentinya mengalir, ia ingin menariknya, namun tak berani mendekat. Jin Yuan Bao Mohon dapat bertemu dengan Ibu Suri. Kalau tak bisa bertemu aku tak akan pulang perkataannya itu bagai paku yang menancap dalam-dalam di hati semua orang. Akhirnya para pengawal pun berbelas kasihan padanya. Tanda bintang. Hujan deras turun dengan lebat, batu hijau pelapis jalan jangan berderak keras, orang-orang di tepi jalan berlari ke rumah mereka sambil berlindung di bawah teritisan atap, akan tetapi ada seseorang yang tak membawa payung dan berlari dengan cepat di tengah hujan deras. Butiran-butiran hujan sebesar kacang hijau yang menerpa tubuh samar-samar menimbulkan rasa sakit, akan tetapi tak mampu memadamkan api kecemasan yang berkecamuk dalam hati Liu Wenjau. Ia mengingat wajah Ye Ukilin yang bernafas dengan terputus-putus di atas ranjang, hatinya seakan dicungkil hidup-hidup dengan sebilah golok, begitu sakit hingga ia seakan tak sanggup berdiri. Makin lama makin dekat, makin lama makin dekat.